Halo perancrot, ketemu lagi di channel On The Trot Tidur adalah suatu kebutuhan bagi manusia Bagi mereka yang bekerja sepanjang pagi hingga petang atau lembur Bisa 6-7 jam waktu tidur menjadi hal istimewa Akan tetapi bagi sebagian orang sesuatu hal seperti tidur Justru membawa malapetaka bagi mereka sendiri dan orang lain Salah satunya bagi mereka yang mengalami gangguan tidur berjalan atau dikenal dengan sleepwalking Tidur berjalan atau somnabulisme membuat seseorang melakukan aktivitas tanpa sadar di tengah tidurnya Dalam kondisi itu pikiran si individu biasanya dipengaruhi oleh suatu ide yang kemudian ia lakukan sambil tidur Saat terbangun seseorang kemudian tak menyadari atau samar mengingat tindakan yang telah ia lakukan Aktivitas yang dilakukan selama tidur berjalan biasanya sederhana Seperti mengambil makanan ke dalam kulkas, pergi keluar kamar dan berpindah tidur ke ruang tamu Atau sekedar terbangun dan berdiri diam begitu saja Namun ada pula beberapa kasus tidur berjalan yang membuat seseorang melakukan aktivitas kompleks Termasuk diantaranya melakukan tindakan kejahatan Seperti pelecehan seksual bahkan hingga pembunuhan Berikut adalah 3 kasus seorang yang diduga melakukan aksi kejahatan sambil tidur berjalan Sebelum menacerot lanjut silahkan klik tombol subscribe bagi yang ingin berlangganan di channel ini 1. Joseph Mitchell Mitchell dari Amerika Serikat hidup dalam kondisi yang penuh dengan tekanan luar biasa Ia menjadi pengangguran untuk waktu yang lama Keluarganya dirundung hutang yang menumpuk Hal itu pun membuat Mitchell mengalami stres Kondisi itu semakin diperparah dengan jam tidurnya yang sangat terbatas Sekitar 1 jam dalam semalam Serangkaian faktor itu ternyata menjadi penyebab Mitchell melakukan tidur berjalan Namun tak seperti kasus umum tidur berjalan Tindakan yang dilakukan Mitchell saat tidur berjalan mengakibatkan nestapa Dia masuk ke kamar anak-anaknya dan mencekik putranya yang berusia 4 tahun sampai mati Mitchell kemudian mendatangi anak perempuannya yang tertidur Lexi yang berusia 13 tahun dan menelungkupkan kepalanya ke kasur Ia melakukan itu sampai Lexi tak bergerak Kemudian Mitchell menghampiri dan mencekik putranya yang lain Devan yang berusia 10 tahun Tapi Devan terbangun dan menangis Mendengar suara itu Salah seorang anak Mitchell yang lebih tua terbangun dan mencegah aksi tersebut Setelah itu pria itu lari dan mengunci diri ke sebuah kamar Polisi yang datang beberapa saat kemudian menemukan Mitchell telah menusuk dirinya sendiri di kamar tersebut Namun pria Afrika Amerika itu berhasil diselamatkan Keesokan harinya Mitchell mengaku tak mengingat seluruh kejadian yang telah ia lakukan pada malam sebelumnya Ia kemudian didawa melakukan pembunuhan berencana dan dua tuduhan percobaan pembunuhan Kinet Ikhat Ikhat dan teman-temannya yang rata-rata berusia 20 tahunan Tengah merayakan pesta ulang tahun di sebuah rumah di Inggris Mereka berpesta liar dengan minuman beralkohol sepanjang malam Hari semakin malam Para pemuda yang kelelahan akibat berpesta dan minuman beralkohol itu pun bergelimpangan tidur di sembarangan tempat Keesokan paginya seorang gadis berusia 15 tahun menjerit histeris setelah menemukan Ikhat tak berbusana tertidur di atasnya Mendengar teriakan itu Ikhat terbangun Ikhat yang berusia 26 tahun itu kemudian diinterogasi oleh para peserta pesta Menuduhnya atas dugaan pelecehan seksual Namun pemuda itu mengaku tak mengingat kejadian apapun sepanjang malam Termasuk yang melibatkan gadis 15 tahun itu Pada hari yang sama Ikhat diamankan oleh kepolisian Selang beberapa waktu pemuda itu disidangkan atas dugaan kasus pelecehan seksual Number 3 Simon Fresher Simon Fresher tengah tertidur di kasur di sebelah sang istri saat tiba-tiba ia melihat sesosok monster di kamarnya Monster itu kemudian menerkam anak Fresher yang tertidur pulas di dalam keranjang bayi Fresher kemudian spontan berdiri Menggegam monster itu dan kemudian membantingnya ke dinding kamar Singkat kemudian sang istri menjerit histeris Sontak Fresher pun terbangun dari tidur berjalannya Seketika pria itu sadar Bukan monster yang telah ia banting ke dinding Melainkan bayinya sendiri yang masih berusia 18 bulan Pria itu didakwa melakukan pembunuhan Dia mengatakan kepada pengadilan Saya bersalah dalam tidur saya tapi tidak bersalah dalam akal sehat saya Keluarganya bersaksi pernah mengalami serangan kekerasan dari Fresher saat ia tidur berjalan Bahkan pada beberapa kesempatan ia berusaha mencekik adiknya dan menyerang ayahnya Saat tidur berjalan Fresher juga kerap melukai dirinya sendiri Akhirnya setelah melalui serangkaian pemeriksaan dan tes yang kompleks Dokter pengadilan mengonfirmasi bahwa Fresher memang memiliki gangguan tidur berjalan Pria itu kemudian bebas dari tuduhan Namun Fresher berjanji di hadapan pengadilan bahwa ia akan mulai tidur di ruang terpisah untuk kedepannya Itulah 3 kasus aksi kejahatan sambil tidur berjalan Bagi yang suka video ini silahkan klik tombol like Jangan lupa subscribe dan komen Sampai ketemu di video selanjutnya Salam Cerot Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton